selanjutkan di sesi berikut ini kita akan membahas terkait Wilcoxon match pair test jadi ini pengembangan atau penyempurna dari uji tanda yang sesi sebelumnya sudah saya sampaikan yang semulanya uji tanda ini dia hanya melihat tanda positif dan negatif itu saja tanpa melihat besaran selisihnya kalau di Wilcoxon ini itu sudah ada besaran selisih kemudian tandanya positif dan negatifnya itu juga dihitung ada di perhitungan ini nah ini langsung masuk ke contohnya langsung saja pada suatu kantor pemerintah dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ruangan yang diberi AC terhadap produktivitas kerja jadi suatu kondisi kasus bahwasannya pemerintah ingin meningkatkan apa namanya produktivitas kerja karyawannya nah itu ingin melihat apakah dengan memberikan AC di kantor itu mampu meningkatkan produktivitas kerja atau tidak nah itu sehingga nanti ada penelitian terkait itu kemudian membahas apakah meneliti ya memenganalisis apakah ada pengaruh ketika ruangan ber AC sama yang tidak ber AC terhadap produktivitas kerja karyawannya nah itu bisa menggunakan analisis ini Wilcoxon Match ini nah ini digunakan adalah pada data yang berbentuk nominal data terjenjang seperti halnya uji tanda tadi cuman ini adalah penyempurnya dari uji tanda karena dia disamping untuk melihat tanda positif dan negatifnya juga melihat besaran selisih nah kemudian pengumpulan data tersebut terhadap produktivitas kerja pegawai dilakukan pada waktu AC sebelum dipasang dan sesudah dipasang jadi before after gitu ya jadi sebelum adanya AC dan setelah adanya AC bagaimana kondisi produktivitas kinerja dari pegawai itu nah sehingga kita bisa buat judul penelitiannya adalah pengaruh AC terhadap produktivitas kerja atau perbedaan produktivitas kerja sebelum dan sesudah adanya AC dalam ruangan kemudian variable yang diamati adalah independennya adalah AC independennya adalah produktivitas kerja rumusan masalahnya adakah pengaruh AC terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan di kantor pemerintah tersebut nah ukuran sampelnya ini contohnya adalah sepuluh sepuluh orang diambil secara random nah sepuluh orang itu diwawancarai sebelum adanya AC produktivitas kerjanya bagaimana kemudian diamati lagi setelah dipasang AC diamati lagi setelah terpasang AC bagaimana kinerjanya apakah ada peningkatan atau penurunan setelah itu kita menetapkan ternyata di lokasinya pemerintahan itu adalah salah satu kantor pemerintahan misalnya sampel di mana gitu kemudian ini langkahnya tadi sudah hipotesisnya H0 ketika tidak terdapat perbedaan HA terdapat perbedaan produktivitas kerja nah H0 diterima bila nilai jenjang terkecil itu lebih besar daripada nilai T-tabel nanti ada T-tabel teman-teman bisa download T-tabel di google nah kalau disini nanti saya tertekan langsung aja ada di halaman terakhir itu ada tabel-tabel kemudian coba kita amati ini adalah hasil wawancara atau pengamatan gitu ya nah ini sebelum adanya AC si A responden A itu 100 kinerjanya produktivitasnya 100 sesudah dia meningkat sesudah adanya AC dia meningkat menjadi 105 oh ada peningkatan kemudian si B ini persponan kedua dia ternyata menurun setelah sebelum adanya AC 98 produktivitasnya setelah dipasang AC dia menurun mungkin masuk angin atau apa gitu ya tak kuat AC sehingga produktivitasnya menurun menjadi 94 dan seterusnya ini AT10 pengamatan nah kemudian ini adalah tabel penolong untuk tes will captionnya sebelum dan sesudah nah kalau peningkatan berarti plus kalau penurunan berarti negatif nah ini tandanya peningkatannya berapa ini 5 ini penurunannya 4 dan seterusnya gitu kemudian ada tanda jenjang jenjangnya ini adalah scoring mulai dari ini apa namanya selisih antara produktivitas sebelum AC dan produktivitas setelah adanya AC nah kita coba amati nah jenjang terbesar apa namanya selisih terbesar itu jenjangnya lebih besar kasih poin 10 ini 8 kasih poin 9 ini bawahnya 8 ada 5 poin 75 dan seterusnya jenjang cuma selisihnya 1 saja berarti jenjangnya kecil ini 1 dan seterusnya semakin besar perbedaannya selisih antara produktivitas sebelum adanya AC dan setelah adanya AC maka semakin besar pulang nilai jenjangnya ini dapat disimpulkan ini positif adalah ini positif 75 yang negatifnya ini negatif negatif 5,5 kita akan demikian nah kalau di total yang positif itu jumlahnya adalah 36 di total yang negatif jumlahnya adalah 18,5 nah ini sebagai penentu yang terkecil itu tadi untuk mencari T tabelnya nah selanjut nah kita lihat pengujian hipotesisnya ini bisa kita lihat tabelnya di tabel test di tabel itu 8 ini adalah tabel 8 ini adalah harga-harga kritis untuk test full caption nah n nya jumlah respondennya tadi adalah 10 kita tetapkan 10 disini kemudian kita pakai taraf kesalahannya adalah 5% T tabelnya adalah 8 ini kita memperoleh nilai 8 T tabelnya adalah 8 karena n nya jumlah respondennya adalah 10 dalam taraf kesalahan 5% kita ketemuan 8 kita bandingkan jenjang terkecilnya tadi baru jenjang terkecil adalah antara 36 sama 18 36,5 sama 18,5 jadi yang kita pilih adalah yang terkecil 18,5 kita bandingkan 18,5 dengan t tabelnya 8 lebih besar ini 18,5 atau nilai jenjang terkecilnya sehingga disimpulkan nah ini tadi karena ini lebih besar daripada t tabelnya maka yang terjadi H0 diterima H0 diterima jika jumlah jenjang terkecil T itu lebih besar daripada harga T tabel atau nilai di tabel jadi H0 nya diterima H1 ditolak kalau H0 diterima artinya bahwa ruangan kerja yang diberi AC tidak mempengaruhi produktivitas kerja pegawai jadi jadi ada jadi ada AC atau tidak ada AC tidak masalah produktivitas tetap itu adalah kesimpulannya karena H0 diterima nilainya diperoleh dari itu tadi jumlah jenjang terkecilnya itu 18,5 lebih besar daripada T tabelnya 8 sehingga H0 nya diterima kalau H0 diterima berarti tidak ada perbedaan kalau HA diterima berarti tidak ada perbedaan kesimpulannya adalah H0 diterima HA diterima H0 diterima berarti tidak ada perbedaan mau tidak pakai AC mau pakai AC tidak ada bedanya produktivitasnya tetap sama sehingga sarannya adalah tidak perlu AC di tempat kerja nah daripada buang-buang biaya meluatkan AC produktivitasnya sama tidak ngaruh ya sudah sarannya tidak perlu pakai AC seperti itu demikian itu penjelasan terkait uji tes bullet action saya akhiri sampai di sini terima kasih jika ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar di menu assignment di ilmu.uml.ac.id atau juga bisa langsung di grup WA nanti tanya-jawabnya bisa langsung saya jawab bisa melalui WA ataupun melalui ilmu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati